Dalam BAP saudara saksi, Pak Gus menyampaikan pemeriksaan kepada para judan atas perintah Brikjen Hendra Kurniawan. Betul. Saudara saksi tau gak yang memerintahkan Brikjen Hendra Kurniawan siapa? Dengar-dengar atau apa? Pastinya Pak SRK. Ferdi Sambo. Kemudian tadi yang saya tanyakan mengenai jam, karena memang Pak Ferdi Sambo datangnya jam 10 ya. Kalau klien saya datangnya jam 8.30, betul ya. Mereka duluan. Iya, tadi Pak Cuk sudah konfirmasi. Nah tadi saudara saksi sampaikan mengenai tembakan di kepala ya. Tadi ada sempat sampaikan. Berdasarkan laporan dari Pak Arief ya. Saudara saksi tau yang nembak di kepala siapa? Tidak tau Pak. Tidak tau. Karena kan pada waktu kita interogasi, semua tembakan itu Pak Ricat. Waktu itu masih belum tau ini masih skenario. Jadi maksudnya belum tau ini skenario atau tidak ya? Saya tidak tau. Belum tau ya. Tahunya sejak dipatsus? Waktu itu sebelum dipatsus Pak Hendra yang telpon saya, Pak Hendra bilang, Gus kita dikadalin. Waktu itu saya sempat ngumpat juga. Masa *** dikadalin? Dibohongin. Oke dibohongin. Waktu itu saya sempat mengumpat juga. Masa kita dikadalin bang? Tegas sekali sih bang. Oh, seperti itu. Siap. Jadi saudara saksi sebelum dipatsuskan, saudara saksi mendapatkan informasi dari saudara Hendra Kuniawan dikadalin. Siap. Bagaimana perasaan saudara saksi? Saya kecewa Pak. Kecewa? Ya. Apa? Rasa kecewa dari saudara saksi apa? Karena berpikir reaksi saudara saksi apa? Itu tadi Pak saya sempat mengumpat. *** Masa kita dikadalin Pak. Jadi terkait perintah sudah jelas ya. Bahwa ini perintah ya. Kepada Pak siapa? Pak Tenggung. Pak Tenggung. Pak Tenggung. Pak Tenggung. Pak Tenggung. Terima kasih.